Halo memulai petualangan cebong hari ini, gue punya satu game baru yaitu Fantasy Heroes Demon Rising Nah ini adalah game yang bergenre MMORPG guys Di game ini terdapat 3 kelas, ya 3 job lah kalau dibilangnya 3 kelas yaitu ada berserker, gunner, dan assassin Dan disini gue bakalan mencoba main assassin dikarenakan gue emang demen main assassin Bagi kalian itu yang suka sama anim atau kalian wahai wibu-wibu, nah game ini tuh bener-bener wibu banget alias anim banget guys Jadi yang suka silahkan kalian main, oke? Guys gue sekarang udah di dalam gamenya dan ini grafiknya tuh bener-bener bagus banget Dan ini grafik yang gue pake paling tinggi lah bisa dibilang high kerata kanan ya guys Dan ini grafiknya bener-bener wow banget Seperti biasa game ini ada quest alias missionnya ya guys ya Jadi disini mission pertama kita Nah guys jadi ini gamenya itu kayak biasa yang sering kalian mainin guys Yaitu ini adalah game hack and slash ya Kalau kalian lihat disini terdapat 3 skill slot yang bisa kalian gunakan Oh my god ada boss disana guys Nah jadi disini kalian juga bisa mendapatkan path ya guys ya Kalau kalian menyelesaikan misi pada level tertentu dan juga melawan boss tertentu Jadi gunanya path ini kita dapat menggunakan skill kita Skill tambahan ya guys ya di slot keempat guys Nah jadi buat kalian yang mau main game ini guys kalian bisa sekarang download di iOS kalian Atau di playstore kalian linknya semua ada di deskripsi Oke guys See ya Halo guys Oke guys welcome back boski boski welcome back boski Oke halo guys semuanya Ini by the way jenggot udah numbuh ya Kumis sama jenggot udah numbuh ya Baru gak saya pak Tapi warnanya kok begini ya Kayaknya harus diwarnain lagi di chat lagi nih kayaknya guys Kita pirangin lagi deh kayak yang di sebelah sana ya Oke guys jadi sebelum kita mulai petualangan ini Gue mau kalian bisa tombol like dulu dan buat temen-temen yang belum bergabung dengan pasukan cebok Silahkan subscribe ya guys ya supaya dapat 50.000 subscriber secepatnya kita ini ya guys ya Oke Well jadi di episode lalu itu kita ada timing ini guys Elemental Lightning Spino ya Dan juga ada Behemoth Brachio temen-temen Akhirnya kita mendapatkan ini manusia Eh manusia ya Akhirnya kita mendapatkan makhluk gede ini guys Ya dengan susah payah kemarin itu kita timing gak dapet-dapet dan Finally kita berhasil mendapatkan dia dengan cara kita hajar dengan Elemental Lightning Spinosaurus ini guys Woo Yeay Woo Oke By the way Jadi kita udah dapet namanya ya Dua dinosaurus besar ini ya Jadi kita kasih nama dulu ke mereka sebelum kita jalan-jalan Hari ini guys Well jadi pertama Ada Elemental Lightning Spinosaurus ya Jadi disini Kita kasih nama dulu guys Iya ampun salah pak Ini kebiasaan ya Mau saya itu udah butut guys Nah temen-temen jadi seperti biasa nama gue dapet dari komen-komen kalian Dan Gue pilih juga melalui random picker Di google So Langsung aja kita kasih nama Elemental Lightning Spino Cowok Kita kasih nama yaitu Razor Oke Ini Razor dari Dota banget ya Dota 1, Dota 2 ya Razor ini Well ini Dota Eh Dota lagi Ini Razor dari Mamang Silver Engineer Minecraft Ini si Dustin Kalau gak salah ya Oke Thank you by the way Buat Silver Engineer Minecraft Okay nextnya disini kita punya Behemoth Brachio Level 207 Cowok juga guys Aduh kan Mossnya kepencet 2 kali lagi Aduh Tuh 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 Aduh Kayaknya harus ganti Moss Aduh kan Change time Oke Behemoth Brachio nya Kita kasih nama Yaitu Bobi Ini dari Mamang Andrew Judah Oke Ini Mamang Andrew Judah Ya guys ya Ini nama Bobi Kalau gak salah Berasal dari Nama Apa namanya Brontosaurus lama Saya ini Oke by the way Thank you buat Mamang Andrew Ya guys ya Oke Nah temen temen Jadi kemarin itu Kita mau mencoba Taming Apa namanya Robot Stego yang ada disini Dan juga Mau timing Prime Kentosaurus Yang ada disana Tapi Kita gagal guys Dikarenakan Kemarin kita mau coba Hajar pake Spino lightning Ya kan Kita mau pukul 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 Manja gitu Supaya ada Listrik Listriknya gitu guys Tapi alhasil Dia gak nambah Torpornya Entah kenapa Gitu guys Gue juga gak tau ya Tapi yaudahlah Mungkin nanti Next time Kita bakalan cari Kita bakalan Timing dia Mungkin Kayaknya harus Pake prime Gitu deh guys Pake dino prime Terus kita ubahin Dino prime Jadi dino listrik Gitu Supaya bisa Timing dia Gitu guys Kalau pake elemental Biasa gini Kayaknya gak bisa deh Cuman ya gak tau juga sih Atau gak harus pake Trank arrow Gitu-gitu kali ya Yaudah lah Nanti kapan-kapan Kita coba Kalau kita udah punya Dino prime Dino prime Yang udah diubah Jadi Ini Jadi apa namanya Jadi dino lightning Gitu Nah by the way guys Disini Gue mau tunjukin ke kalian Kalau disini tuh Ada beberapa peluru Ternyata guys Nah yang ini Untuk deretan arrow Ada peluru Eternal Carbon Poison arrow Yang paling kuat Disini Terus Untuk Dart Disini yang paling kuat Adalah Eternal Eh gak deh Ini arrow yang paling kuat Yang ini Eternal Crystal Poison arrow Dan untuk Untuk dart Ya untuk rifle Untuk apa Untuk long neck Rifle Itu senjata Eh pelurunya itu adalah Yang paling kuat ini Eternal Prime Poison Dart Guys Jadi mungkin ini Paling gede Kalau kita timing Pake ini ya Dematchnya ya Nah Sebelum itu Temen-temen Kemarin kan kita Sering mati nih guys Ternyata Armor kita itu Belum gue Up semua guys Alias Belum gue Upgrade Upgrade semua Jadi masih pake Yang normal Normal gitu guys Masih pake Yang primitif Dibanding armornya Kita udah pake Yang Askendan Temen-temen Nah disini Hari ini Gue mau Upgrade dulu guys Sekalian ini juga Nanti Nah ini Kita taro dulu Disini kita upgrade Semua guys Tuh Jadi tinggal upgrade Gitu kan Jadi Upgrade Upgrade lagi Journeyman Mastercraft Nah Kokain Oh pantes Upgrade lagi Ini Askendan Udah Boots Terus Gloves Kita upgrade Semua guys Ramshekel Apertins You fail Ternyata ada You fail Ternyata juga Temen-temen Astaga Ternyata bisa Fail juga Oke langsung Ke Askendan Mantap Ternyata ada Fail juga Kalau fail Dia kayak Turun Gitu guys Tuh Langsung Jadi Apertins Lagi Journeyman Mastercraft And then Askendan Wah Polymernya Abis Nih Bau-baunya Nih Ramshekel Oh Gak 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 Pake Polymer Apertins Mastercraft You fail To upgrade This item Tuh Deng Banget Oke Next Kita Mau upgrade Long neck Supaya Lebih sakit Karena Yang kemarin Kita pake Apa namanya Arrow Yang kita pake Eternal Carbon Potion Arrow Oh Kita pake Compone Kayaknya Compone Harus Di Ini Yang Pasti Kita Naikin Long neck Dulu Jadi Askendan Waduh Disini Ada Dua Kita Naikin Dulu Kita Kurang Wood Oke Kalau Kayak Gitu Kita Ambil Wood 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 Oke Kita Ambil 2000 Nah Guys Rencananya Itu Hari Ini Gue Mau Jalan Jalan Ke Daerah Pantai Karena Dekat Sini Ada Pantai Biasanya Pantai Ada Dino Dino Aneh Gitu Juga Sih Guys Waduh Ingat Habis Nah Jadi Kita Hari Ini Rencananya Mau Ke Pantai Ya Nanti Kita Coba Cek Jalan Ke Pantai Dek Dek Sini Aja Tarik Lagi Ingat Abis Master Craft And Then Scan Download Next Siap Terus Nau Lagi Guys Kompon Ya Mungkin Ya Kok Kible Yang Dibawa Dung Kompon Oke Polimernya Kurang Pak Oke Untung Polimer Udah Ada Sekarang Tuh Kita Tarik 1000 Dulu Ajalah Takutnya Abis Karena Polimer Kita Sedikit Oke Waduh Cementing Pace Dan Ingat Lagi Ingat Lagi Berarti Kita Harus Crafting Crafting Lagi Nanti Nanti Nama Cementing Pace Abis Pak Yaudah Gak Bisa Lagi Berarti Mau Gak Mau Ini Taruh Di 6 Oke So Pak Celananya Pak Oke Jadi Sesuai Yang Gue Bilang Kita Bakalan Jalan Jalan Ke Daerah Pantai Tapi Aduh Abis Nah Sebelum Itu Gue Mau Ambil Dulu Guys Sebentar Ya Gue Mau Ambil Dulu Timing Potion Dan Lain Lain Supaya Kita Bisa Timing Timing Nantinya Disitu Kita Bawa Timing Potion 5 Cukup And Peluru Peluru Udah Kebawa Semua Oke Udah Cakep Oke Jadi Seperti Biasa Kita Bakalan Jalan Kaki Dan Mudah Mudahan Hari Ini Kita Bisa Timing Timing Lagi Guys Ya Supaya Ketemu Yang Bagus Kita Jalan Jalan Ke Pantai Oke Nah Banyak 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 Yang Nanya Juga Ke Gue Kalau Misalkan Suruh Mainin Extinction Lagi Ya Emang Mau Dimain Extinction Ya Guys Cuman Karena Berhubung Extinction Kita Itu Mentok Ya Guys Kemarin Extinction Kita Udah Mentok Udah Nggak Bisa Nggak Tahu Kemana Lagi Sekarang Tinggal Nungguin King Titan Berarti Kalau King Titan Kita Nungguin Yang Lain Kita Nungguin Mereka Guys Jadi Nanti Kita Tunggu Kabar Dari Mereka Kalau Misalkan Mereka Udah Ngejakin Gue Buat Kesana Buat Main Lanjutin Ke King Titan Gue Bakalan Main Lagi Kesana Guys Jadi Untuk Sementara Kita Disini Dulu Karena Disana Juga Nggak Tahu Ngapain Lagi Ya Kan Well Ini Ada Dua Ke Kanan Atau Kiri Kayaknya Kita Bakalan Ke Kiri Dulu Pantai Pak Pantai Silau Banget Buset Oke Disini Seperti Biasa Ada Moschops Terus Ada Waduh Ada Dilopo Takut Gue Sebenernya Sama Dilopo Kita Cucuk Mati Dia Terus Ada Apa Ini Telur Apa Ini Warnanya Begini Dilopo Warnanya Kayak Gitu Ini Apa Ini Water Jack Bug Dan Oh My God Ini Apa Guys Eternal Dodo Oke Ini Eternal Dodo By the way Temingnya Pasif Oke Temingnya Pasif Guys Eternal Dodo X Are Used For Crafting And It Can Evolve Into Raffus Dodo Which Is Walking Fridge Waduh Bisa Dikatanya Bisa Di Evolve Ini Jadi Raffus Dodo Oke Nanti Untuk Raffus Kita Cari Tau Yang Masih Kita Teming Dulu Coba Kita Teming Pake Ini Badi Teming Makanya Apa Eternal Berry Terus Instant Tame Meat Terus Mejo Berry Seperti Biasa Ya Guys Oke Coba Kita Tes Put Teming ood Tame Tame Serta Setau Nah Eternal Dodo Egg tuh kan ada kan untuk Eternal Keeble itu kita harus pake Eternal Dodo Egg Terus apalagi ya yang setau gue yang pake Eternal Keeble gini ya gak sih Eh pake Eternal Dodo Egg ya gue lupa Pokoknya ada lagi deh kalo gak salah selain itu Oke Dia tiap berak keluarin Eternal Dodo Egg Oke Cepet juga sih ini guys cepet 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 temennya cepet sih ini Jadi tiap dia keluarin ini telur Dia tuh pasti langsung lapar lagi guys Wah bagus banget ini By the way ini footnya kosong loh guys Kenapa bisa ya padahal gak dikasih timing Gak dikasih timing potion dan lain-lain loh guys Aneh juga ya Sampe Sampe taiknya gak keluar lagi anjay Sampe gak bisa berak lagi tadi Tuh Wah EE nya keras nih kayak apa EE nya keras kayaknya guys Oke by the way disini kita udah dapetin Eternal Dodo Dan Disini Level dia 403 dan cowok temen-temen ya Jadi kalian yang mau kasih nama ke Dodo cowok ini Silahkan kalian kasih nama guys ya Ke Eternal Dodo cowok Oke Dan disini cuma bisa di pickup doang Oh anjos Ampe Eh salah pak Ampe ketutupan dong cebong Ngangkatin ini Ampe ketutupan dong Wujud buneng Ampe ketutupan guys kalian lihat Gede banget ini Eternal nya Oh my gosh Ini by the way kita gak bisa Naikin dia ya Oke karena kita disini juga gak punya Dodo saddle ya guys ya Kalau ada sih unik juga Well Ini kalau kayak gitu kita langsung pulangin aja kali ya guys Karena gak bisa dipake bot jalan-jalan juga Dan oke bentar guys Gue mau akses inventory dia deh Oh ini Repus Dodo ini guys Bisa kita ubah gitu Membutuhkan bahan yang Oh ada semua sih nih bahannya Mungkin nanti kita cek di rumah aja kali ya guys ya Tapi sebelum itu kita kayaknya harus naikin level dia dulu guys Supaya mentok Habis mentok kita berubahin Supaya bisa naik level lagi Dan levelnya bisa lebih gede lagi gitu guys Setau gue sih caranya itu Well yaudahlah kita teleportin Dia pulang dulu aja guys Supaya dia bisa beristirahat di rumah Dan sambilan itu kita coba lagi Jalan-jalan lagi disini temen-temen ya Mudah-mudahan ketemu sama dino-dino yang keren lagi Apa itu? Enlighten Oviraptor When tame this Oviraptor evolves into elite Oviraptor Requires normal raptor tamming Foods not Oviraptor Waduh nanti-nanti lah itulah kalau kayak gitulah Agak sedikit ribet bacaannya ya guys ya Oke kita lanjutin lagi perjalanan cebong kita guys Di pantai hari ini Ada di Lopo dong Nah itu tuh Apa? Petera apa itu? Nah ada elemental petera Oke Kalau kayak gitu gue harus bikin bola dulu Supaya kita bisa timing dia Waduh pak Bahannya agak ribet sih By the way Torpornya berapa nih? Torpor 20 ribu doang Ini harusnya pingsan pake ini Waduh pingsannya ke laut dong Pingsannya di laut dong Belok 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 Wah anjay sebenernan pingsannya ke laut Wah 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 Kita harus cepet nih guys Kita harus cepet nih guys Kita harus cepet Kita harus cepet Timing Poison kita harus cepet nih Waduh PR nih Oksigennya terus turun sih ini Untung oksigennya gede guys Untung gak apa-apa Ini by the way Elemental lightningnya Petera nya 810 Dan cewek temen-temen Jadi kalau kalian mau kasih nama Silahkan kalian kasih nama guys Ya cewek Ingat loh Cewek Oke sekarang dia udah terbang Nice Tab mantap Oke kamu pulang dulu kesini Kamu ikut saya Ini by the way Buat temen-temen yang Request gue buat Elemental lightning petera Nah ini kita udah dapet Elemental lightning petera guys ya Nah ini udah dapet Elemental lightning petera Tapi gak tau deh Bisa kita pake buat timing Robot-robot gitu Atau Prime gitu Atau gak deh Kita bakalan coba dulu Bentar Kita ambil elementnya Ini kita naikin dulu darahnya Naikin ininya Wah ternyata Movement-nya kenceng juga pak Pake ini ya Sayang nih Kita gak bisa pake jalan-jalan Oke kalau gitu Kita buat saddle-nya dulu guys Kita pulang Kita buat saddle-nya Kita bakalan coba Hajar itu robot Robot stego ya Pake ini Gak tau bisa atau gak deh guys Ini kita pick up dulu deh Yaelah pak Gak bisa pake first person ya Kalau pake first person Dia langsung kayak Masuk ke dalam Badannya gitu guys Well Untuk eternal Eh Untuk petera saddle Kita buat disini nih Kalau gak salah Petera Oke Ambil Disitu kayak ada Dino lain deh Selain robot Ini gue whistle passive dulu guys Supaya nanti Kalau kita serang Robotnya Gak nyerang ke semuanya gitu Tapi robotnya Mepet banget kesini Atau kita coba di Prime Kento Saurus aja guys ya Kita coba di Prime Kento aja kali ya Oke Udah Ini kita coba ke Prime Kento Temen-temen Mudah-mudahan Torpornya bisa naik Beraknya banyak banget Buset Gak kira-kira Anjay Ini petera E-nya banyak juga Lobas ya Aduh Oke ini Padahal disini Ada Prime Kento Kemaren guys Kita coba tes ya Kita coba Bentar guys Padahal kita coba dulu Serangan-serangannya Ini Klik kiri Gigit Kayak biasa Klik kanan Capit Mau kayak ngangkat gitu Q-nya gak ada R-nya gak ada C C-nya seperti biasa Kayak gitu ya Terus X-nya X-nya ini gak ada Z juga gak ada Control juga gak ada Oke Kalau kayak gitu Berarti Kalau Dino-Dino Elemental ini Kayak biasa doang sih guys Kayak gak ada serangan khusus gitu Mungkin yang kayak Dino Prime Itu ada serangan khusus ya So Kita coba cek aja disini guys Ada gak Torpornya Oke Ini udah keserang By the way Torpornya Gak naik sih guys Disini Tuh Kalian lihat sendiri Torpornya Dia itu gak naik Temen-temen Kayaknya emang Harus dari Dino Prime dulu Kita timing Terus kita ubahin Jadi Dino Lightning Ya kan Habis dari Lightning Baru bisa di Tuh Kalau disini sih Keterangan ya guys ya Prime Tire Can only be Mana tadi Knocked out By Alpha Dino Alpha Dino Alpha Jadi Or Prime Elemental Dinos Jadi Prime Elemental Dinos Jadi bukan Elemental Dinos Biasa Or Alpha Or Prime Elemental Tranks Nah jadi pake Tranks juga Pake Alpha Tranks Itu guys Jadi kita gak bisa pake Peluru biasa Jadi harus pake peluru Yang terbuat dari Alpha Atau Prime gitu Minimal Ya Dan Dan most have evolution Or spawn On dead Mechanics Attach Oke jadi dia punya perubahan Gitu guys Katanya gitu Ya udahlah Kalau kayak gitu Berarti untuk sementara Untuk Prime Kento Gak bisa kita Tame Dan Kalau robot Kita coba baca dulu Keterangannya ini Robot R Knocked out By Prime Elemental Dinos Nah berarti kita juga harus cari Prime Elemental Dan gak bisa Sembarangan juga sih Temen-temen Berarti untuk sementara Kita gak bisa timing Pake Elemental Lightning Ini guys Ya udahlah Kalau kayak gitu Kita pake dia Buat leveling aja dulu Ini kita leveling dulu Supaya levelnya Bisa gede Temen-temen Ini karena levelnya Masih 168 Berarti Logicnya sih guys Logicnya Kalau kita punya ini Bisa kenceng kayak gini Dan Elemental Dan bisa nyetrum gini Kayaknya Macau Argentavis Gak bakalan kepake Lagi deh guys Jadi kita kayaknya Bakalan pake ini Terus deh guys Pake Elemental Ini guys Apa namanya Elemental Petera Lightning Petera Wah belum mati pak Gede banget Efek edaranya Wah buset Pingsan dulu Malah dia sempet guys Oke kita coba Cari-cari lagi Mungkin ke arah Sebelah sana deh Tadi ke arah sebelah sana tuh Pas kita jalan-jalan Ke pantai Itu banyak banget Lightning Eh banyak banget Strike biasa ya guys Lightning lagi dong Kita sekalian leveling deh Karena kita butuh level Untuk naikin damage-nya Si Petera ini temen-temen Nah dia Petera lagi Sekalian kita nyari Resource juga Sekalian kita nyari Peluru-peluru juga Wah Patah dong pohonnya Ditabel kamu Petera Nah itu ada parasaur lagi Ada track lagi Kenceng banget sih Ini jalannya Sumpah temen-temen Kenceng banget ini 192 Move speednya Ini sih Gak perlu dinaikin lagi Move speednya Udah kenceng banget nih Kalo pake save Cuh Darahnya parasaur ini Gede banget loh guys Level 170 Buset Kita naikin dulu deh Sebenernya kalo ada XP potion Itu naikin lebih cepet nih Kalian liat Ini tiny Ini paling kecil deh Setau gue yang paling kecil tuh Dari tiny Abis tiny Itu ke Small Abis small ke medium Dan medium baru ke large Terus baru ke yang paling gede Apa itu Namanya lupa gitu So ini kita coba pake deh Tuh naikin langsung 20 level guys Ya lumayan ya Kita naikin darah Stamina mah Udah banyak ya Gak butuh lagi kayaknya Naikin sampe 1 juta darahnya Terus Mel damage Sampe mentok nih Mel damagenya Supaya damagenya sakit Supaya bisa one hit semua Dan ini udah 43 ya Damagenya kita naikin So gapapalah Kita cari-cari lagi guys Levelnya mudah-mudahan Dan footnya turunnya drastis Parah Wah 33 ribu Damagenya pak Sakit banget ya nih Itu pake yang klik biasa Coba kalo C 40 ribuan pak Oh langsung bisa Spawn C nya guys Tuh kalian liat Kalo biasa Ptera biasa Itu gak bisa langsung Spawn C Kalo ini bisa langsung Langsung spam C tuh Gak tau nih Gara-gara apa guys ya Tuh kalian liat aja Bisa di spam C Terus-terusan dari tadi Ini torpornya naik terus pak Yang ada pingsan nanti ini Kita matiin dia Kita matiin dia Kita butuh Kita butuh level Kita gak butuh dia guys Ini yang ada Mati Tuh torpornya naik terus pak ya Oke Dapet apa aja nih Dapet meat banyak Ini lumayan Buat kita taruh di rumah ini Oke Kita ambil dulu Barang-barangnya Yang bisa kita ambil Untung ada raw meat pak Jadi foodnya Keisi terus ya Oke ini langsung naik Dua level doang Lawan 170 Dan kayaknya abis ini Mentok di levelnya Tau gue sih mentok ya Oke gitu Coba kita jalan-jalan lagi Kita mentokin levelnya dulu Yang biasa sakit parah ini 44 ribu pak Ke Bronto Coba kesini 44 ribu juga Sama aja berarti ya Oke Naik level lagi by the way Sini Satu level Oh ternyata masih bisa guys Naik levelnya guys Masih banyak ternyata ya Nggak cuman segitu doang Tadi gue kira Soalnya Biasa itu 50 ribuan XP-nya itu Udah mentok levelnya pak Ternyata disini belum ya Oh pak ini Alpha Eternal Alpha Mega Terium Oke Torpornya sih gede Coba Ini Eternal Alpha Tire can only Knock out by Elemental Dinos Or Alpha Prime Tranks Oke berarti pake ini bisa guys Oke Kalau kayak gitu kita coba cek dulu ya Kita tes ya Naik kayak torporan ya Kita harus kasih jeda dulu Oke Udah jeda guys Torpornya Oke Kita harus mendarat Kita mendarat aja deh Eh eh Darat pak Sakit banget damage ya Ampun DJ Oke Torpornya terus naik Sakit banget damage ya Anjas Eh 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 Torpornya turun lagi ya Oke Kita harus bersabar temen-temen Kalau kayak gitu Dia udah mulai kabur Saudara-saudara Sini kamu Mau kemana kamu Oke torpornya udah mulai Terus-terusan naik ini Sekatu kali lagi Harusnya Harusnya pingsan Harusnya Harusnya udah pingsan Nice Jadi dia ini Makannya apa guys Sekarat kamu ya Maafkan saya Oke Jadi disini dia Makannya apa Kita cek dulu guys Torpor cepat juga turun ya By the way Ini raw meat Terus buah-buahan Raw prime meat Alpha meat Eternal prime meat Dan Oke Kalau kayak gitu Coba kita kasih makan dia Eternal kibel Makan atau gak Ini kasih dulu nih Biar foto turun Eternal kibel Makan gak dia Ternyata dia gak makan Eternal kibel guys Oke gitu Terpaksa kita kasih ini Raw prime meat deh Oke raw prime meat Dia makan 5,6% Gapapa Kita kasih dia lagi Untung regennya cepet loh Itu loh Lightning ini loh Lightning elemental Pteranya guys Cepet deh Ini by the way Hoki banget sih Gue dapetnya Lightning-lightning mulut Kemarin dapet Lightning spino Dan disini gue dapet Lightning petera juga Dan ini Gak betul dapet Alpha sih guys Alpha megaterium Alpha Eternal Alpha megaterium Cewek juga Jadi hari ini dapet Dapet 3 dino cewek ya Dapet creator cewek 3 biji ya Dodo Terus petera Dan ini guys Megaterium So ya Mau kalian kasih nama Petera nya cewek Megaterium nya cewek Dan dodonya juga cewek guys Silahkan kalian kasih nama Di kolom komen Akan gue pilih Melalui random picker ya guys So silahkan kalian kasih nama Ini banyak tembing efektifnya Turun terus nih Jadi 95% nih Baris oke lah guys Di kanan Kondisi nya turun terus sih Oke ke team Alpha megaterium Nah guys Jadi kita udah di base Jadi tadi itu Sorry banget guys Kalau tiba-tiba Keputus ya guys Kalau tiba-tiba keputus Maaf banget Karena tadi tuh Tiba-tiba ARK nya nge-crash gitu guys Entah kenapa Gue juga bingung Tiba-tiba ARK nya nge-crash Ya itulah Gue juga Masih nyari-nyari tau Mungkin ada yang salah Dari mod nya Soalnya tadi ya Harusnya tuh Kita tuh udah Nyampe di base guys Terus kita tuh Lagi nyari Saddle megaterium Tadi disini Soalnya kan Alpha nih Terus gue cari disini Gitu guys Pas gue buka Folder saddle nya Dia tuh malah Kayak Nge-lag gitu loh guys Kayak nge-lag Terus nge-crash gitu guys Ya Mau gimana lagi ya Dan akhirnya Kayak ke rollback gitu Dan ada recordan juga Yang keputus Ya kan Jadi kita ulang lagi Tadi ini sebenernya sih Masih Belum di timing sih Jadi gue tadi timing secara offline Tidak di record Off record Jadi setelah selesai Baru kita bawa kesini lagi gitu Nah dan gue cari di engram juga Kalau Megaterium ini Dia gak ada saddle alphanya guys Jadi dia cuman ada saddle biasa Dan gue gak tau deh Kalau misalkan kita pake saddle biasa Bisa masuk atau gak Kalau itu kita coba aja dulu guys ya Coba deh Kita ambil Kita coba bikin Dan kurang apa ini Oh craftingnya Dismithy by the way Salah dong gue Aduh Nah kita crafting Dismithy temen-temen Megaterium saddle nya Terus Coba kita cek deh disini Dia tuh gak ada Keahlin apa Misalkan kayak Dino Prime gitu kan Bisa diubah Kayak jadi Beberapa Macem elemental Prime gitu guys Nah kalau disini tuh Dia gak ada foldernya Atau gak ada engramnya gitu guys Ya mungkin Alpha ya Mungkin sebatas alpha doang kali ya guys Gue juga kurang tau deh Ini kita kasih dulu deh Small potion Wah Naiknya banyak banget cuy It's okay lah It's okay Kita naikin dulu Gak apa-apa Ini by the way Jadi di petera Ada raw meat banyak tuh kan Nah guys jadi buat kalian Sekali lagi gue ingetin Yang mau kasih nama Ke Dino baru kita Ada dua dino baru disini temen-temen ya Gak buset Abis semua dong Ada dua dino baru Kita itu ada Lightning petera Ada tiga deh Lightning petera Nodon cewek Eternal dodo cewek Dan juga Eternal Alpha megaterium Cewek juga guys Nah buat temen-temen Yang mau kasih nama Silahkan kalian kasih nama Di kolom komen ya guys Ya nanti seperti biasa Bakalan kita pilih Oke So disini Kita kasih dia ya Saddle nya Mudah-mudahan bisa Nah bisa temen-temen Oke ini gue Sebenernya itu ya Selama gue main ARK Gue belum pernah Temen-temen megaterium guys Jadi baru kali ini Gue temen-temen megaterium Dan coba kita lihat Kalian ya Karena dia ini alpha Coba kita klik kiri Cakar Klik kanan Berak kah dia Oh bukan Pak gigit ya Bukan berak Oke C nya apa C nya gak ada X nya gak ada Q gak ada R gak ada Control pun juga gak ada Well berarti Gak ada yang spesial Sama dino alpha eternal Ya guys ya Jadi ya biasa aja lagi tuh Kayak dino biasa Cuman ya mungkin Lebih bagus doang sih Ininya Apa namanya Bentukannya gitu guys ya Tuh bulu-bulunya Warnanya juga gitu kan Kayak lebih bagus doang sih Sisanya gak ada Spesial-spesialnya ya Well lah Kalau kayak gitu guys Mungkin petualangan Pak Cebong hari ini Sampai disini dulu Dan tetep support channel ini guys Dengan cara like Comment, subscribe Dan share video ini Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa buat Follow instagram gue Dan juga Nemo TV gue Yang ada di deskripsi So see you guys On the next Petualangan Cebong Dadah bye Bye Bye